Postingan terakhir masinis kereta api baraya jadi serotan, unggah soal kematian. Masinis kereta api Bandung Raya jurusan pada larang Cicalengka, Julian Dwi Setiono, dilaporkan menjadi korban dalam peristiwa tebrakan kereta api Turengka dan kereta api baraya di Kampung Babakan, Desa Cikuya, Kejamatan Cicalengka, Kepatan Bandung, Jawa Barat. Postingan terakhir masinis Julian Dwi Setiono pun langsung menjadi serotan netizen. Dilihat dari akun Instagramnya Julian Dwi Setiono terakhir membuat postingan pada tanggal 20 Desember 2023. Dalam postingan berisi cerambah tentang kematian dan banyak orang yang hidup jasadnya tapi mati hatinya. Para ulama mengatakan orang yang paling buruk adalah orang yang mati hatinya sebelum mati fisiknya. Begitulah potongan dari video postingan terakhir masinis korban tabrakan KA Turengka dan KA Bandung Raya di Cicalengka seperti dilansir Tribun Jatim via penelusuran TribunJusBokor.com. Isi postingan Julian Dwi Setiono memang didominasi video tentang cerambah keagamaan. Ia juga pernah memposting dua anak dan istrinya. Julian menikahi sang istri yang diketahui bernama Santika Fujasari pada 3 Maret 2019. Pada 3 Januari 2021, ia dan Santika Fujasari dikarunai seorang anak perempuan yaitu Ayasha Halwa Zafira. Di akun lainnya, Julian Dwi Setiono menulis saat ini tinggal di Cimahi Bandung. Ia pernah belajar di SMP pada larang dan melanjutkan pendidikan di SMK Postik Hubat Cimahi. Sebelum menjadi masinis, Julian Dwi Setiono pernah bekerja di sejumlah tempat. Misalnya, sebagai staff di PT Sari, Enesis Indah, trafter di PT Medco Indonesia, serta PPTK BMTI Bandung. Hingga akhirnya sekitar 2014, ia bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia dan menjadi Diksarwira. Diksarwira sendiri adalah kegiatan yang merupakan syarat wajib ketika diterima dan akan diangkat menjadi pegawai PT KAI. Informasi dari salah satu akun media sosial, Julian merupakan masinis di Daop 2 Bandung. Pak Julian adalah masinis Daop 2 Bandung, beliau menjalani tugas terakhir dengan KA350 lokal baraya sebagai masinis, tulis akun tersebut. Julian dinyatakan meninggal dunia dalam kondisi memprihatinkan. Korban semua terjepit di antara gerpeng yang hancur usai tabrakan. Proses evakuasi masinis yang tewas dalam kecelakaan tersebut pun berlangsung dramatis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.